Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh Rekan Iqman Ibrahim, jurnalis Tribunews yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo Rekan Iqman. Iya Rekan Dea. Iqman bisa Anda laporkan bagaimana untuk perkembangan kasus pinjol ilegal yang sempat meneror Ibu di Wonogiri hingga berujung bunuh diri? Ya memang benar, Dea, Direkturat Tindak Pindahan Ekonomi Khusus Baris Tempori menyita total uang senilai Rp217 miliar dari sindikat pinjaman online ilegal PT. AWFT yang menjadi peneror Ibu di Wonogiri hingga akhir hidup. Ada pun uang ini disita dari tujuh nomor rekening dan empat bank berbeda. Dan pada selasa kemarin, barang bukti uang sitan pinjol ilegal itu dirilis di hadapan AWEK Media di Gedung Baris Krim Polri, Jakarta Selatan. Ada pun PT. AFT ini bertindak sebagai perusahaan penyelanggara transfer dana. Nah, perusahaan ini bermitra dengan kooperasi simpan pinjam inovasi milik bersama yang menaungi sejumlah aplikasi pinjol ilegal. Satu diantaranya memang pinjol ilegal yang meneror Ibu di Wonogiri hingga akhir hidup. Salah satunya aplikasi pinjol ilegal pulus mujur. Pinjol ilegal ini yang diduga meneror seorang Ibu di Wonogiri hingga akhir hidup. Demikian, Dea. Bisa Anda informasikan, Iqman, ada berapa total tersangka dalam kasus ini? Ya, memang kemarin disampaikan Direktur Tindak Pidana Ekonomi Usus Baris Krim Polri, Briggen Wisnu Hemawan, menyatakan bahwa pihaknya menetapkan 13 orang tersangka. Kasus pinjol ilegal tersebut ada pun, 3 dari 13 tersangka tersebut merupakan warga negara asing. Mereka adalah WNA asal Amerika berinisial GMS dan WNA asal Tiongkok berinisial GCE dan WJS. Demikian, Dea. Bisa Anda informasikan terkait peran dari masing-masing tersangka ini? Ya, memang bisa diinformasikan bahwa seluruh tersangka memiliki peran berbeda-beda. Misalnya, WJS adalah pengendali atau pemilik operasi simpan pinjam inovasi milik bersama. Sedangkan dalam operasinya, WJS dibantu GJY selaku konsultan IT berusahaan transfer dana tersebut. GJY mengintergrasikan sistem payment gateway yang di PlinPay dengan AfinPay pada perusahaan transfer dana. Sedangkan, GMS merupakan Direktur yang membantu operasional pinjol ilegal tersebut. Sedangkan, WNI yang menjadi tersangka mayoritasnya sebagai operator atau desk koleksion atau penagih hutang. Demikian, Dea. Baik. Terakhir, Iman. Apa? Ancaman pasal terhadap para tersangka ini? Ya, memang seluruh tersangka telah ditahan di Rutan Baris Kempori. Mereka disangkakan pasar berapis oleh penyidik poli. Di antaranya undang-undang ITE hingga tindak pidana pencucian uang. Ada pun ancaman dari pasal-pasal tersebut, yaitu penjara 20 tahun dan denda 10 miliar. Demikian dia. Baik. Terima kasih, Reka Jurali Tribun News. Ikman Ibrahim untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas.